Oh lembut banget Halo teman-teman, apa kabar nih? Oke, sebelumnya aku minta maaf dulu karena aku udah jarang upload konten di Youtube Karena aku tuh lagi ngerjain deskripsi penelitian Nah disini aku ingin bikin kroket kentang Ini super enak banget, legit, creamy banget Pokoknya enak banget, cocok banget buat jualan Karena simple banget dan irit Nah teman-teman, sebelum ditonton Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya dulu ya Biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video lainnya Terima kasih Oke teman-teman, langkah pertama kita masukkan susu cair 450 ml Ini bisa diganti dengan air mineral aja Kemudian margarin 150 gram Ini kita masak secara bersamaan ya teman-teman Selanjutnya, garam 1,5 sendok makan Lada 1 bungkus Roiko ayam atau bubuk kaldu ayam 1 bungkus juga Biji pala bubuk, setengah sendok teh Dan kemudian disini kita masak sampai semuanya tercampur rata Oke selanjutnya kita siapkan tepung terigu protein sedang Ini 300 gram Ini akan kita campurkan nanti ya Kalau sudah tercampur Nah kalau sudah, kita campurkan tepung terigunya ini Dan kita aduk sampai dia rata tercampurnya Oke ini sudah tercampur ya teman-teman Lalu kita sisikan dan kita dinginkan Selanjutnya kita kukus 1500 gram kentang Ini kentang ini sudah bersih dan bersihnya itu 1500 gram ya teman-teman Atau 1,5 kilogram Dan kita kukus sampai empuk Nah ini sudah Kalau sudah kita angkat dan langsung kita ulek atau kita haluskan Karena kalau panas-panas begini mudah untuk dihaluskan Karena kalau sudah dingin itu nanti akan susah Jadinya panas-panas begini langsung kita haluskan secara langsung ya Oke selanjutnya yang kentangnya ini kita masuk campurkan dengan yang adonan tadi kita sudah buat Lalu kita campurkan dan kita ratakan Oke teman-teman ini adonan sudah jadi ya Lanjut kita bikin isiannya Teman-teman selanjutnya disini ada garam, lada, gula, rohiko ayam Ini masing-masing 1 sendok teh ya Dan juga ada daun bawang, ini 2 batang, bawang bombay setengah dan bawang putih 3 siung Kemudian kita panaskan minyak dan kita tuangkan bawang putih yang sudah kita potong kecil-kecil Selanjutnya disini ada sosis, aku pakai 3 peaches dan daging ayam yang sudah digiling 100 gram ya Sebenarnya ini opsional ya teman-teman, kalian bisa ganti atau pakai salah satu aja Nah ini kalau sudah harum baru kalian masukkan bawang bombay Kalau sudah terasa harum baru kalian masukkan juga daging ayam dan juga sosisnya itu ya teman-teman Kita masak sampai matang Kalau sudah terlihat agak matang baru kita masukkan daun bawangnya ya Lanjut kita masukkan juga bumbu-bumbu yang tadi Kemudian disini aku tambahkan sedikit saori sauce siram ya secukupnya aja Oke lanjut disini aku ada wortel yang sudah aku potong kotak-kotak seperti ini sebanyak 400 gram Disini langsung kita masak sampai rata Nah disini kita kasih air sedikit ya teman-teman supaya bisa lebih matang gitu Dari sini kita tes rasa dulu ya teman-teman apakah sudah oke atau belum Disini aku tambahkan gula sedikit karena agak kurang manis Ini opsional kalian bisa tambahin Kemudian disini aku juga tambahkan daun seledri ya biar lebih mantep Terus juga kita siapkan air tepung sedikit aja ya teman-teman ini supaya lebih kayak mengental gitu sih Biar lebih kental gitu Kemudian udah siap baru kita timbang adonan yang tadi Disini sebenernya opsional kalian bisa timbang bisa enggak Karena disini aku untuk jualan jadi aku timbang Disini aku timbangnya itu sekitar kira-kira kurang lebih itu 50 gram Baru kita masukkan isiannya Oke lanjut kita pakai baluran ya teman-teman disini aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Ini cukupnya aja sih sebenernya terus kita kasih air cukupnya Kita kasih garam juga biar ada rasanya Kalau sudah untuk kita balurin dengan si kroketnya ini Disini kita balurinnya pakai tepung roti ya teman-teman Terus tipsnya itu kalian agak teken-teken gitu biar dia tuh padat gitu Takutnya pas digoreng nanti ambiar makanya harus di teken-teken aja tapi jangan terlalu keras gitu Oke teman-teman ini sudah jadi kroketnya Ini tuh jadinya kurang lebih 45 picis ya teman-teman Tapi ini tergantung kalian juga kalian mau beratnya seberapa kayak gitu Karena ini akan aku untuk jualan gitu Jadi aku pakai timbangan Nah kemudian kalau sudah bisa langsung kita simpan di kulkas Atau langsung goreng pun juga bisa Disini aku langsung goreng ya teman-teman Oke untuk menggorengnya ini menggunakan api sedang tapi itu panas Jadi pas dimasuki tuh harus benar-benar panas ya teman-teman Karena kalau nggak panas banget itu nanti rawan pecah kayak gitu Kalau kita sudah selesai menggoreng Jangan lupa ini rontokan-rontokannya disaring Biar nanti tuh hasilnya bersih Pokoknya dimasukinnya juga itu harus benar-benar panas ya teman-teman minyaknya itu Nah ini sudah jadi lanjut kita kasih kertas seperti ini biar cantik Oke teman-teman ini sudah jadi kroketnya Ayo kita cobain ya Jadi tadi ini satu resep itu jadi 45 picis ya teman-teman Tapi memang tergantung teman-teman kalau mau setebal apa Ininya adonannya ya Karena kan ini aku buat jualan Jadi kayak aku timbang gitu Biar sama semuanya Oke ini kita cobain ya Nih Tuh cakep banget dari kelihatannya aja tuh Apa cantik banget ya Kita cobain ya satu Oh lembut banget Rasanya enak banget Gurih Gurihnya ada Terus juga Apa creamy banget Ini kayak pake keju Padahal gak pake keju loh tadi teman-teman Rasanya tuh creamy banget Kayak ada rasa kejunya gitu Enak banget Creamynya pas menurut aku Nagih banget Tuh Bikin nagih banget Buat cemilan Lembut banget juga Cocok banget deh buat ide jualan Karena irit juga Oke teman-teman Sekian dulu bikin krokit Kentang hari ini Semoga bermanfaat Dan berguna Dan teman-teman Kalau ingin lihat lagi Video-video Tentang resep masakan lainnya Jangan lupa klik subscribe Nyalain lonceng Biar kalian gak ketinggalan Terima kasih semua Bye-bye And see you Bye-bye 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 Bye-bye